Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat beriman Bulan Ramadan adalah bulan yang paling ditunggu-tunggu kedatangannya oleh umat muslim Di dalam bulan ini amalan yang dikerjakan akan mendapat pahala yang berlipat ganda Nah itu baru salah satu fakta tentang bulan Ramadan Masih banyak lagi yang lain Kamu mau tahu fakta-fakta apa saja tentang Ramadan? Islam Populer akan membahasnya untuk Anda Dan berikut ulasannya Tapi sebelum lanjut jangan lupa klik subscribe, like dan lonceng notifikasi kalian Untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam Terdapat malam seribu bulan Laylatul Qadar adalah malam seribu bulan Seperti yang digambarkan dalam Al-Quran Malam seribu bulan adalah malam yang lebih baik dari seribu bulan Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan Pada malam itu turun malekat-malekat dan malekat Jibril Dengan izin robnya untuk mengatur segala urusan Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar Quran Surah Al-Qadar ayat 1 hingga 5 Untuk mendapatkan malam kemuliaan tersebut Hendaknya kita hiasi malam tersebut dengan memperbanyak ibadah Dan itikaf di masjid Khususnya 10 hari terakhir Ramadan Masuk pintu surga Ar-Royan Ada 8 pintu surga Salah satunya adalah Ar-Royan Orang yang akan masuk surga lewat pintu ini adalah orang-orang yang melaksanakan puasa Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW Sesungguhnya di dalam surga terdapat sebuah pintu yang disebut sebagai Ar-Royan Yang hanya dimasuki oleh orang-orang berpuasa Dan tidak ada satupun yang masuk kecuali mereka Tak kalah ada yang menyeru manakah orang-orang yang berpuasa Maka mereka pun memasuki pintu tersebut Dan tak ada yang masuk dari pintu tersebut selain mereka Hingga apabila mereka telah memasukinya Pintu tersebut akan ditutup Dan tak ada lagi yang akan memasukinya Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Jadi bagi orang yang berpuasa termasuk di bulan Ramadan ini Akan masuk di pintu surga yang memang khusus untuk orang yang menjalankannya Yaitu Ar-Royan Jadi jangan malas untuk puasa lagi Membuat tubuh lebih sehat Puasa di bulan Ramadan telah terbukti memiliki banyak manfaat bagi kesehatan Hal ini telah dibuktikan dengan beberapa penelitian Ketika seseorang makan terus-menerus Akan mengakibatkan tubuh mengeluarkan insulin dalam jumlah yang banyak Tidak hanya mempengaruhi gula darah Tapi juga ternyata bisa memicu penuaan sel dan bisa menyebabkan kanker Dilansir dari Liputan 6.com Menurut dokter spesialis endokrinologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Bali Puasa bagus karena menyebabkan sel-sel tidak cepat tua Dan bisa mencegah risiko kanker Untuk kondisi normal hal ini tentu bagus Tapi pada penderita diabetes tentu tidak bagus Bahkan dampak puasa bagi tubuh telah dibuktikan oleh ilmuwan dari Jepang Dan mendapatkan Nobel di bidang fisiologi dan kedokteran berkait hasil penelitiannya itu Penelitian tersebut menghasilkan bahwa puasa berkaitan dengan otopogi Secara ilmiah otopogi dikenal sebagai kemampuan sel dalam tubuh Untuk memakan dan menghancurkan komponen tertentu di dalam sel itu sendiri Jadi selain merupakan ibadah Puasa ini juga bermanfaat bagi kesehatan Ramadan tak sekedar bulan penuh berkah saja Tapi bulan penuh perjuangan Banyak kemenangan dan kesuksesan besar yang diraih umat Islam di bulan ini Di dalam bulan Ramadan terdapat banyak peristiwa sejarah yang terjadi Seperti Perang Badar, Pembebasan Yerusalem, Pembebasan Mekah dan banyak peristiwa bersejarah lainnya Perang Badar menjadi salah satu peristiwa sejarah yang paling terkenal Perang ini terjadi pada hari ke-17 Ramadan Tepatnya bulan Ramadan tahun ke-2 Hijriah 13 Maret 624 Masehi Perang Badar ini merupakan perang besar antara umat muslim dan orang kafir Dengan jumlah yang tidak seimbang Pasukan Islam berjumlah kurang lebih 314 Sedangkan jumlah orang kafir mencapai 1.300 orang Namun dengan pertolongan Allah SWT Umat muslim pun memenangkan peperangan Nah sahabat beriman jangan malas-malas ya di bulan Ramadan Karena umat Islam terdahulu saja bisa menang berperang padahal lagi puasa waktu itu Bulan Pengampunan Dosa Setiap muslim memiliki kesempatan untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan ini Bahkan ibadah yang sempurna membuat kita akan suci kembali Seperti bayi yang terlahir kembali Hal itu karena Allah SWT menjanjikan pengampunan dosa Dan bebas dari api neraka bagi siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan Pengampunan dosa tersebut juga disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW Beliau bersabda Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan hanya mengharap pahala Dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni Hadis Riwayat Al-Bukhari Salah satu rukun Islam Sahabat beriman, pernahkah anda bertanya-tanya dalam hati Kenapa kita umat Islam harus berpuasa? Puasa adalah salah satu rukun Islam Jika mengaku Islam berarti harus melaksanakan puasa Karena tidak sempurna Islam seseorang jika ia tidak melaksanakan ibadah puasa Selain sebagai rukun Islam, tentunya sebagai hamba kita harus patuh terhadap perintah Allah SWT Nah, puasa ini merupakan perintahnya Perintah taat kepada Allah terbaktub dalam firmannya Hai orang-orang yang beriman Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul Dan janganlah kamu merusakkan atau pahala amalan-amalanmu Quran Surah Muhammad ayat 33 Puasa juga ternyata memiliki tiga tingkatan Yaitu puasanya orang awam, puasanya kawas, dan puasanya kawasul kawas Puasa orang awam adalah puasa yang hanya menahan lapar dan haus Puasa kawas adalah menahan makan dan minum Serta menjaga ucapan-ucapan yang sia-sia belaka Atau puasa kedua ini menjaga perbuatan tercelak Nah, tingkatan yang paling tinggi adalah kawasul kawas Yang tidak sekedar menjaga lapar, haus, dan ucapan Tapi juga menjaga hati Nah, kalau kamu sudah tingkatan yang keberapa? Jika ibadah-ibadah lain bisa diketahui oleh orang lain Berbeda halnya dengan puasa Ramadan yang hanya kita sendiri yang tahu dan Allah Apakah sedang berpuasa atau tidak? Bisa saja orang yang tidak berpuasa mengaku pada orang lain sedang berpuasa padahal tidak Maka tidak mengherankan puasa Ramadan ini juga dibalas langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah s.a.w dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan Yang semisal hingga 700 kali lipat Allah ta'ala berfirman yang artinya Kecuali amalan puasa Amalan puasa tersebut adalah untukku Aku sendiri yang akan membalasnya Disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan Yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan robnya Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Nah sahabat beriman jadi puasa itu hanya kita dan Allah saja yang tahu Apakah sedang berpuasa atau tidak Bisa saja kita tidak terlihat orang makan dan minum di siang hari saat bulan Ramadan Tapi Allah melihatnya Puasa juga melatih kejujuran kita Dilipat gandakannya pahala Umat muslim yang menundaikan kewajibannya sebagai muslim dan mengerjakan amal kebajikan Akan mendapat belasan berlipat gandah bahkan sampai 70 kali lipat Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW Dan barang siapa yang melakukan kewajiban di bulan itu Nilainya sama dengan 70 kali lipat dari kewajiban yang dilakukannya pada bulan lainnya Keutamaan sedekah adalah sedekah pada bulan Ramadan Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Besar sekali pahala yang bisa kita dapatkan di bulan ini Jadi harus banyak-banyak beramal Makan sahur Makan sahur memang bukanlah sesuatu yang wajib Tapi sunnah yang dihancurkan dalam bulan Ramadan Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan makan sahur dengan perintah yang ditekankan Rasulullah juga tidak menghancurkan untuk meninggalkan sunnah ini dalam keadaan apapun Sekretaris bidang dakwah Masjid Indonesia DMI Ahmad Yani mengatakan bahwa bahkan sahur tidak harus dengan makanan yang berat Berapapun takarannya asal diniatkan untuk sahur Sudah termasuk ibadah yang dicancikan keberkahannya Keberkahan sahur terdapat dalam hadis Rasulullah SAW Dalam hadis Mutafakun Alaih Dari Anas bin Malik Nabi SAW bersabda Makan sahurlah kalian karena dalam sahur terdapat keberkahan Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Selain terdapat keberkahan dalam sahur Sahur pula lah yang membedakan puasa kita dengan puasa Yahudi dan Nasrani Kurma sebagai sajian berbuka puasa Rasanya yang manis menjadikan kurma sebagai pilihan utama untuk berbuka puasa Selain itu kurma juga memiliki giz yang tinggi untuk stamina tubuh Tak hanya di Indonesia Tapi kurma juga digemari di berbagai negara Selain karena manis dan memiliki gizi yang berguna bagi tubuh Kurma juga menjadi makanan yang dianjurkan oleh Rasulullah dalam berbuka Hal ini sesuai dengan hadis beliau Dari Anas bin Malik ia berkata Rasulullah SAW berbuka dengan kurma basah atau rutab Jika tidak ada rutab maka berbuka dengan kurma kering atau tamar Jika tidak ada tamar maka minum dengan satu tegukan air Hadis Riwayat Ahmad Abu Daud Sanatnya Sohi Nah sahabat beriman itulah 10 fakta tentang bulan ramadhan Setelah mengetahui fakta-fakta tersebut Tentu kamu tidak akan menyanyiakan bulan ramadhan kali ini Karena belum tentu ramadhan selanjutnya masih bertemu Jangan lupa maksimalkan ibadahnya di bulan ini ya Jangan lupa 6 Terima kasih telah menonton